Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pencucian produk akhir untuk menghilangkan katalis terlarut menghasilkan air limbah yang berpotensi membahayakan lingkungan seperti korosif. Katalis tidak dapat digunakan kembali. Untuk mengatasi permasalahan penggunaan katalis kimia, biokatalisator hadir sebagai alternatif solusi. Maka dari itu, kami akan menyajikan review mengenai pembuatan biodiesel menggunakan biokatalisator dengan solvent-free system sebagai upaya menciptakan energi bersih dan terbarukan untuk mendorong tercapainya SDGS tahun 2030. Pembuatan biodiesel berbasis biokatalis telah banyak diulas dalam penelitian berikut. Hasil penelitian membuktikan bahwa penggunaan biokatalisator membawa pengaruh positif bagi produksi biodiesel. Beberapa keuntungan penggunaan biokatalisator diantaranya seperti ramah lingkungan, kondisi reaksi ringan dan sederhana, produk biodiesel lebih bersih, proses pemurnian produk yang sederhana, dan memungkinkan penggunaan bahan baku kualitas rendah, serta proses pemulihan katalis mudah dan katalis dapat digunakan kembali. Dikutip dari salah satu jurnal bahwasannya yield biodiesel mencapai 92% dengan penambahan konsentrasi biokatalis lipase sebanyak 2%. Sedangkan pada katalis KOH dengan penambahan konsentrasi sebanyak 3% hanya menghasilkan yield biodiesel sebesar 90%. Dalam pembuatan biodiesel, penggunaan pelarut organik kurang ramah lingkungan karena pelarut organik bersifat toksik dan berbahaya. Oleh karena itu, kami mengusulkan pembuatan biodiesel dengan solvent-free system atau sistem bebas pelarut. Keunggulan dari solvent-free system ini adalah tidak memerlukan pemisahan dan pemurnian produk, produk yang dihasilkan memiliki kemurnian tinggi, energi yang digunakan relatif rendah, untuk skala industri model peralatan lebih rendah, murah, ramah lingkungan, dan mudah dikerjakan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia UPN Veteran Yogyakarta yang telah memfasilitasi dalam pembuatan video ini. Terima kasih kepada Institut Teknologi Sumatera yang telah mendukung terselenggaranya Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional. Terima kasih telah menonton!